Intro Hi everyone, welcome to my travel vlog Ini adalah video traveling pertama aku Semoga ada video kedua, ketiga, dan seterusnya di youtube channel aku Karena sekarang aku tinggal di Oman Jadinya banyak tempat-tempat wisata yang bakal aku share disini Terus juga apa aja yang ada di Oman Kebetulan hari ini aku akan ke Nizwa Ini adalah pengalaman pertama aku juga ke Nizwa Makanya aku izahat banget, aku pengen banget kesana Aku kan udah disini tuh dari bulan November Tapi belum punya kesempatan untuk ke Nizwa Nah pas banget suami aku libur Ada temen aku juga, Tian, libur juga Jadi kita bisa jalan-jalan kesana Kalau kalian google mengenai Oman, tempat wisata apa Nah Nizwa itu adalah salah satu tempat yang wajib dikunjungin kalau kalian ke Oman Dengan video ini nanti aku akan share apa aja yang ada di Oman Apa aja yang ada di Nizwa Jadi ke Nizwa itu bisa naik mobil, bisa naik taksi, bisa naik bis juga Karena aku suka banget naik public transportation Jadi aku pengen coba naik bis ke Nizwa Perjalanan ke Nizwa itu 2,5 jam perkiraan Memang cukup jauh juga sih dari maskat Kita nanti lihat macet nggak, terus juga kayak gimana di jalanannya gitu Dan semoga cuacanya bagus, nggak terlalu panas Karena sekarang itu udah mulai masuk summer Biasanya sih jam 9, 10 udah lumayan panas Tapi semoga nggak panas ya Allah Jadi kita bisa enjoy jalan-jalan disananya Dan ini adalah bulan puasa Jadi semoga kuat Kuat lah ya Semoga kuat dan semoga nggak terlalu panas Biar nggak haus gitu Jadi teman-teman jangan kemana-mana Aku bakal share perjalanan aku, suami, dan teman aku ke Nizwa Oke? See ya! Yuk kita jalan Ini ada Tian Kita mati-matiin lampu dulu Kita menuju lantai bawah Ini ada suami aku Kita keluar Kita lagi mau nunggu bis Tapi bisnya nggak ada Jadinya kita naik taksi Ke Birch Sahwa Station Kita udah sampe Beginilah halte bus di Oman Ada coffee shop Ada restoran Banyak juga orang-orang yang nunggu disini Ternyata disini Bus yang untuk dalam kota dan luar kota Nah ini aku lagi mau coba cekin dulu Pake ID card Salah satu passenger aja aku pake ID card sampe aku Nah kalau misalnya di Oman itu bisa cuma satu Namanya masalah Itu ada Bisa di dalam kota Bisa di luar kota Nah kalau pembayarannya itu Kalau luar kota Harus online Tapi cash juga bisa sih Kalau misalnya langsung datang sini Kalau di dalam kota itu harus cash Terus Kalau taksi online itu ada dua Ada taksi sama taksi Itu rangenya Itu paling rendah itu 1 real Pembayarannya itu bisa cash Bisa online juga Busnya datangnya on time ya teman-teman Jadi ini 8.30 busnya udah datang Dan berangkatnya jam 8.45 Jadi kalian harus datang 30 menit sebelum keberangkatan Ini pemandangan Sepanjang jalan dari Birch Sahwa ke Nizwa Semuanya gunung-gunung Langitnya bagus banget Inilah ciri khas Oman Kita udah hampir sampe Ciri-cirinya itu udah banyak pertokoan Supermarket Ada mall juga disini Dan akhirnya kita udah sampe Di Nizwa Walking Bridge 1 Kita langsung merah Udah sampe Sekarang jam 10.45 Pas 2 jam Sekarang kita mau jalan ke Nizwa Port Hoi Nizwa Port Upcoming Kita udah sampe Sebelum ke Fort Kita akan masuk ke Nizwa Sok terlebih dahulu Karena Fort itu masih ada di dalemnya Nizwa Sok itu Market yang menjual barang-barang khas Oman Ini yang aku liat Pot-pot yang dibentuk dari tanah liat Yang dibentuk juga jadi gelas Jadi piring Jadi pajangan Ada juga yang jadi celengan Dan mereka lukis Bagus banget Dan jadi unik banget Terus kita lanjut Ada juga toko yang menjual Senjata tradisional Souvenir Seperti gantungan kunci Tas kecil Dompet kecil Harganya 3 pieces 2 real Ini harganya variatif sih Bisa Toko-toko bisa beda harganya Terus lanjut Ini tempatnya instagramable banget Dan identik dengan Nizwa Sok Semua orang pasti foto disini Bagus banget Terus kita lanjut Ini souvenir kesukaan aku banget Lucu banget Si Ontak Terus ada buku-buku yang dijual Tentang Oman disini Selanjutnya ini area pertokoan Ada grocery Ada juga coffee shop Terus juga ada restoran Yang deket banget Sama Nizwa Fort Ada hotel juga disini Dan ini cafe rooftop Dengan view masjid Dan Nizwa Fort Yay Udah sampai di Nizwa Fort Ini ada jadwal masuknya Jadwal buka dan tutup Nizwa Fort Kalau hari biasa Bukannya jam 8 pagi Sampai jam 8 malam Kalau bulan ramadhan Itu dari hari sabtu Sampai hari kamis Bukannya jam 8 pagi Sampai jam 8 malam Kalau hari jumat Karena ada solat jumat Jadi ada kekotong Dari jam 8 pagi Sampai jam 12 siang Tutup Terus buka lagi jam 12 30 Siang Sampai jam 6 Sore Oke Yuk kita Terusnya Karena sekarang udah jam 12.30 lewat Jadi aku mau langsung Beli tiket masuknya Aku mau tau banget nih Berapa tiket masuknya Ke Fort yang gede Kayak gini Ini aku langsung masuk Ke Pembelian tiketnya Untuk 3 orang Oke kita akan beli tiketnya Harpun masuknya ke 5 Rambut 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 Jalan Ayo jalan Udah jalan aja Mau kemana Sini Ke kanan Aku langsung masuk aja Ini kita lihat Ada apa di dalamnya Ini ada sumur Yang masih ada airnya Dan ini kendi Untuk Mengambil airnya Lalu kita masuk ke ruangan pertama Ini ruangan tamu Ini yang paling aku suka sih Karena ruangan tamunya itu rame banget Dan duduknya di bawah Karpet Duduknya di bawah Ada bantal Terus di temboknya itu Ada gantungan-gantungan Ornamen Khas Oman Kita lanjut yuk Lanjut Ini udara lagi panas banget Jadi yang mau kesini Itu disarankan banget Bawa Igi Bawa kayu Bawa kacamata Sun glasses Pake sunscreen Lotion Yang SPFnya Tinggi Terus Kalo bisa pake sepatu Kalian Soalnya Ntar Kalian Belang Sekarang kita Masuk ke Nizwa Castle Atau Istana Nizwa Yang dibangun Di akhir abad Kedelapan Di sini Banyak ruangan-ruangan Yang bersejarah Di jaman dulu Ruangan pertama Yang aku kunjungi Yaitu Penyimpanan kurma Di istana Ini salah satu Date store Yang ada di istana Sebenarnya ada dua Ini yang Paling kecil Pas aku masuk Aku liat Karung kurma Yang ternyata Bisa berisi 7 kilo kurma Penyimpanan lainnya Adalah pot besar Biar kurma Terhindar Dari debu Dan sinar matahari Dan gampang Diambilnya Ini sekarang Aku mau masuk Ke ruangan utamanya Ini ruangan ber AC Ya teman-teman Jadi gak usah Khawatir kepanasan Ruangan pertama Yang aku kunjungi Adalah Students Accommodation Aku pikir Ini Tempat Untuk murid-murid Stay Atau Baca buku Tapi ternyata Sepertinya Udah diganti ya Hanya untuk Pajang-pajangan Buku aja Ini ada yang Jualan Lukisan Lukisannya Painting Ini gas room yang kedua Dan yang terbesar Biasanya Imam menggunakan ruangan ini Untuk rapat Dan bertemu dengan orang-orang lainnya Terus aku lanjut Ke tempat yang Instagramable Aku udah gak sabar banget sih Buat foto Langsung aja deh Post Tian foto Udah foto-fotonya Panas banget Terus kita lanjut Ke area dapur Ini ada Alat-alat Masak Di jaman dulu Kaget sih Ini masaknya Kayak gimana Karena cuma ada Untuk alat-alat Masaknya aja Dan ini alatnya Besar-besar Banget Di samping dapur Ada store Ini untuk penyimpanan Makanan Yang udah dimasak Dari dapur Terus langsung Dibawa ke sini Karena Dibawa ada Mangkok Dan alat makan Lainnya Yang siap Untuk disajikan Ke imam Atau ke orang-orang lainnya Aku lanjut Mau ke Rooftop Istana Pas aku nyampe atas Masya Allah Ini bener-bener Aku happy banget Pas udah nyampe atas Karena dari sini Aku bisa lihat Ada Nizwa Fort Ada juga masjid Dan juga Backgroundnya itu Adalah gunung Langitnya lagi bagus banget Walaupun panas Tapi aku Happy banget Ini worth it sih Untuk kalian kunjungin Dan teman-teman itu Banyak yang instagramable Terus aku lanjut Aku mau ke Area museumnya Tempat pertama Yang aku lihat Di museum Adalah penjara Ini awalnya aku takut sih Masuknya Soalnya gelap Dan rada pengep gitu Tapi karena penasaran Aku masuk Ini ada tempat Tahanan Yang ditaruh disini Mereka Tangannya akan dipasung Atau mungkin Diborgol juga Biar mereka gak kabur Terus Kita lanjut Kita masuk Ke ruangan Yang Yang memperlihatkan Foto-foto Castle Di jaman dulu Sebelum diperbaiki Ini foto Bagian istana Yang Belum direnovasi Seperti sekarang Kita lihat Ini ada part yang tadi Kita lewatin Jaman dulunya Kayak gitu Terus kita lanjut Ini ada Pajangan Baju tentara Oman Di jaman dulu Di pajangnya Rada kayak Jalangkung ya guys Jadi rada takut Oke miss Selain surat Nabi Muhammad Mengenai penyeberan Agama Islam Ada juga Sejarah Islam Yang ada di Oman Udah males Miss ya Miss ya udah males Iseng banget Mereka kan Ini adalah Hallway Yang menceritakan Perbandingan sejarah Oman Dan perkembangan Sosial Dan budaya Bangsa Oman Dengan bangsa lainnya Di jaman sebelum Masehi Dimulai dari Pembentukan Jazirah Arab Di jaman dulu Aku lanjut Ini ada Kain Tenun Khas Oman Terus Ini ada Masker Yang dipakai Wanita di jaman dulu Ada juga Baju-baju Ciri khas Wanita Oman Sebagai identitas Wanita Aku lanjut Aku mau ke Ford Yuk kita masuk Pertama Yang aku lihat Adalah Ada jebakan Jadi kalau misalnya Yang jaman dulu Dia nginjak Itu akan jatuh Ke bawah Terima kasih Terima kasih Nama kamu Ines 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 Saya Flora Flora Oh Nama yang cantik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat tinggal I'm in Niswa Fort Niswa Fort Ini adalah Salah satu Tempat Yang paling Antik Dan terkenal Di Oman Benteng ini Dibangun oleh Imam Sultan Bin Saif Bin Malik Al-Yarubi Dan dibangun Selama 12 tahun Tingginya 24 meter Dengan diameter 40 meter Ini ada Seperti Jendela Yang bisa Melihat musuh Yang ada Di bawah Terus aku langsung Naik Aku pengen lihat Pemenangan Dari atas Benteng Wow Masya Allah Bagus banget Ini tempat Akhir yang Aku kunjungin Yaitu Spot foto Dengan Kubah Masjid Kita udah ada Di bus stop Untuk kekurangan Lagi Lenggu bis Bis Tiba Jam 18.20 Dan 18.21 Berangkat Ke Maskat Ternyata Banyak Juga Turis Yang Naik Bis Dan Akhirnya Sampai Birch Sahwa Station Jam 8.33 Alright Alhamdulillah Aku udah Di rumah Sekarang Jam 10 Malam Dari Bus stop Yang Terakhir Tadi Aku Naik Bis Lagi Nunggunya Agak Lama 30 Menitan Tapi Dari Situ Pas Dapat Bis Ke Rumah Aku Itu 20 Menitan Sampenya Alhamdulillah Yang Menteri Nyampe Dengan Selamat Thank you So much Yang udah Ikutin Aku Jalan Jalan Hari Ini Nizwa Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Bye Bye Ini Cara Beli Ticket Bus Secara Online Kamu Masuk Aja Ke Website Musa Lohman Terus Kamu Lihat Ini Masih Bahasa Arab Jadi Kamu Ganti Bahasa Inggris Setelah Itu Kamu Lihat Di Bawah Itu Ada Tujuan Nizwa Terus Kamu Jangan Lupa Kamu Ubah Jadi Return Trip Ke Berangkatannya Dari Maskat Terus Tujuannya Ke Nizwa Terus Kamu Pilih Tanggal Yang Kamu Mau Pergi Ke Nizwa Di Tanggal 17 April Terus Search Terus Kamu Lihat Ke Bawah Itu Ada Jadwal Ada Yang Jum 12 Siang Ada Jum Jum 8 Pagi Terus Untuk Pulang Nizwa Itu Inbound Dari Jum 11 40 Ada Jadwal Yang Kedua Yaitu Jam 5 50 Sore Jadi Kalian Bisa Pilih Kalau Aku Aku Yang Jum 8 Pagi Dari Birch Sahwa Terus Aku Pilih Aku Berangkat Dari Mana Birch Sahwa Bus Station Terus Aku Ke Nizwa Walking Bridge 1 Dari Nizwanya Itu Jadwal Tersedia Jam 5 50 Sore Jadi Ini Aku Pilih Terus Aku Pilih Boarding Point Di Nizwa Walking Bridge 2 Pulang Di Birch Sahwa Station Terus Aku Udah Lengkap Nih Aku Continue Terus Continue As a Guest Kamu Masukin Nomor Telepon Terus Untuk Security Code Kalian Ketik Aja Continue As a Guest Terus Langsung Masukin Code TV Continue As a Guest Lagi Terus Kalian Udah Ada Passengers Details Kalian Masukin Nama Lengkap Kalian Sesuai Passport Terus Nomor Passport Nomor Telepon Terus Foto ID Payment Mental Bisa Paya Kartu Ada Summary Juga Jadi Kalian Harus Bisa Cek Ini Kedatangan Dan Kepulangannya Jam Tanggal Passengers Berapa Kalian Cek Sebelum Kalian Bayar Habis Gitu